Aku nggak akan bilang fleksibel, tapi karena dia ada sebuah spektrum kita nggak bisa lihat itu sebagai hitam putih. WHO aja bilang, nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental juga. Lebih aktif, jadi jangan banyak rebahan. Di dunia ini tuh nggak ada yang bisa dipercaya, itu menurut Kakak gimana sih Kak? Mandi deh paling nggak hari ini gitu. Kayak gitu. Halo teman-teman, balik lagi di Teresia Podcast. Kali ini kita sampai di episode kelima. Kita akan membahas tentang mental health. Tapi bukan aku sendiri yang ngebahas, tapi kita ngebahasnya bersama-sama Kak Pipin. Jadi Kak Pipin ini adalah seorang psikolog, tapi daripada ntar aku salah ngejelasin, kita tanya langsung aja ke Kak Pipin ya. Kak Pipin, jadi Kak Pipin ini sebenarnya profesinya apa, terus sekolahnya dimana segala macam, sampai kayak sekarang itu gimana sih Kak ceritanya Kak? Oke, jadi halo dulu Yobi. Oke, jadi aku psikolog klinis dewasa. Sebelumnya aku sekolah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sampai S2 Magister Profesi. Oh gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa jadi psikolog. Betul, ya bener Kak. Terus apalagi tadi, saat ini aku praktek di beberapa tempat, di beberapa biro, mungkin kalau boleh sedikit, boleh nggak sih sedikit promosi boleh lah ya? Boleh kali ya? Ntar bill innya masuk aja nanti, siapa tau jadi sponsor gitu. Oke, jadi kalau untuk saat ini aku praktek kebanyakan sih di daerah timur. Jadi di Adfamilia Indonesia Kelapa Gading, terus Anastasia & Associates, kantornya ada di Matraman dan Kelapa Gading. Lalu kalau untuk onlinenya, aku di Hati Plong dan juga di Ruang Jiwa. Oh gitu, jadi kayak psikolog itu kayak dokter juga ya Kak, jadi dia boleh banyak gitu ya, nggak cuma satu aja ya Kak ya? Betul. Boleh di beberapa tempat. Oke, Kak. Ini kan pas banget nih, banyak kan orang-orang muda, mungkin teman-teman yang di rumah juga sering ngomong-ngomong, nyiung-nyung tentang tema kita hari ini gitu Kak. Mental health gitu. Kalau menurut Kakak sendiri sebagai, kita bisa dibilang ahli di bidangnya ya Kak ya? Mental health itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Oke, mental health atau kesehatan mental ya, itu sendiri adalah sebuah kondisi individu di mana dia sejahtera secara mental tadi itu. Di mana orang yang kesehatan mentalnya bagus atau mental healthnya bagus gitu ya, dia itu yang pertama, mampu mengatasi stressnya, mampu mengatasi masalah-masalahnya dia, dia menyadari potensi dirinya gitu ya. Yang kedua, dia mampu menjalankan perannya sehari-hari gitu. Selanjutnya dia mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya gitu. Dan dia bisa produktif juga jadinya, bisa kerja, bisa sekolah dan lain sebagainya. Tapi itu beberapa ya Kak ya, mungkin aku punya teman-teman gitu kayak, mereka mau nge-reward bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, tapi mereka akhirnya jadi bilang kayak, Wah mental health gue kena nih, gara-gara gue kena mental apa segala macem. Dengan istilahnya mereka, mereka bilang kayak, wah aku kayaknya nggak bisa nih buat menyelesaikan stress aku sendiri gitu. Itu sebenarnya mereka salah kaprah tentang penggunaan kata mental health atau gimana sih Kak? Karena Kakak tadi bilang kan bisa memanage stress mereka masing-masing gitu kan. Nah kalau kita bicara tentang kesehatan mental atau mental health sendiri, itu tuh ngajutan putih Yobi. Dia tuh spektrum. Di mana kadang kita bisa nih misalnya sangat optimal nih, kadang kita bisa aja agak bergeser sedikit nih. Tapi bukan berarti ketika kondisi bergeser itu, kita dianggap kamu nggak sehat, nggak gitu. Oh gitu. Tapi memang ujung ekstrimnya itu gangguan. Gitu. Tapi bukan berarti semua orang itu yang ketika nggak bisa ngatasi stressnya disebut gangguannya nggak gitu. Oh gitu. Oke oke. Dengan kata lain seenggaknya tuh mental health ini kayak bisa dibilang fleksibel ya Kak ya? Atau nggak? Aku nggak akan bilang fleksibel, tapi karena dia ada sebuah spektrum kita nggak bisa lihat itu sebagai hitam putih. Kalau kamu nggak bisa ngatasi stress, kamu nggak sehat, nggak bisa gitu. Iya. Karena manusia kan butuh temen juga ya Kak ya? Iya. Dan kita tuh kan dinamis banget ya. Iya betul. Mungkin kita nggak bakal nih ada di state atau kondisi yang sama terus setiap hari. Bisa jadi ada hari-hari di mana masalah kita tuh ternyata lebih berat daripada yang kita pikir, aku mampu nih gitu. Mungkin agak bergeser sedikit kan gitu. Iya betul. Kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sedih lanjutnya ya Kak ya? Yang biasanya kena kesehatan mental itu siapa aja sih Kak? Atau mungkin ada misalkan dari usia dini atau cuma bisa di usia-usia tertentu atau siapa-siapa aja sih Kak yang biasanya kena itu tuh Kak? Oke, di sini mungkin maksudnya Yobi adalah yang bisa punya masalah pada kesehatan mentalnya. Iya bener, kayak mental health gitu tadi Kak. Iya oke. Yang pada dasarnya kita semua nggak ada yang bisa, bisa apa ya disebutannya ya? Bisa kebal dari adanya masalah-masalah pada kesehatan mental kita. Sama kayak kesehatan fisik. Oke 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 oke. Kan dokter aja juga bisa sakit toh. Betul. Jadi semua bisa. Bahkan bisa juga mengalami apa ya masalah atau isu-isu kesehatan mentalnya sejak dini tuh ya banyak. Contoh nih kalau misalnya anak SD biasanya banyak tuh di SD, SD, SMP, SMA. Apa biasanya isu yang paling banyak buat mereka? Bullying. Bullying. Itu kan pasti akan berdampak pada kondisi kesehatan mental mereka. Oke. Jadi pemalu atau mungkin jadi nggak berani keluar rumah. Kondisi belajarnya jadi juga terhambat dan lain sebagainya. Artinya juga bisa kena gitu. Sampai lansia. Makanya profesi psikolog pun kita belajar dari usia. Dari kamu masih apa ya di dalam rahim sampai kamu tua dan akhirnya meninggal gitu. Itu dipelajarin semua ya Kak? Iya. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri nih. Seberapa penting sih Kak kita ngejaga kesehatan mental buat diri kita sendiri. Atau mungkin kita bisa seenggaknya aware sama sekitar. Kaya ngasih tau gitu. Seberapa penting sih Kak? Penting banget. Karena kalau kita bicara kesehatan. WHO aja bilang. Nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental juga. Oke. Artinya ini sama pentingnya sama kesehatan fisik. Kenapa gitu lagi? Karena kondisi mental kita, psikologis kita dengan fisik kita sangat terkait. Yobi pernah nggak kamu lagi sakit kepala atau lagi sakit gigi. Terus kamu disenggol sedikit aja itu senggol bacok rasanya. Wah. Jadi kesel. Iya sih. Iya benar-benar. Itu aja udah membuktikan bahwa yang namanya kesehatan fisik kita dengan mental kita itu saling terkait. Itu yang paling sederhana. Atau pernah nggak? Kamu mungkin kayak ini nih mau take podcast. Mungkin kamu ada ngerasa aduh mules sedikit nih atau misalnya aduh kok tuh aku pusing ya dan lain sebagainya. Awalnya mungkin kamu cemas artinya kan masalah ada terjadi sesuatu dengan kondisi psikologismu. Tapi berdampak pada kondisi fisikmu terasa nih. Aduh aku mules ya. Aduh aku pusing ya dan lain sebagainya. Teringat dingin dan lain sebagainya. Iya. Jadi berawal dari pikiran mental segala macem terus bisa jadi ke fisik atau bahkan sebaliknya gitu ya kayak. Betul. Berkesinambungan jadinya ya kayak. Betul. Atau kita harus datang langsung ke psikolog atau gimana sih Kak ngedeteksinya. Oke sebenarnya untuk deteksi itu sendiri kita bisa lakukan sehari-hari dengan cara yang sederhana misalnya begini. Lebih aware dengan perubahan-perubahan kebiasaan. Contoh nih Yobi biasanya tidur malam jam 11. Itu bangun pagi bangun segar. Tapi ada masa dimana ih kok aku tiba-tiba nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Terus paginya jam 5 tetap kebangun. Artinya kan jam tidurnya kurang. Iya betul. Itu bisa jadi catatan. Atau contoh lain. Kok perasaan biasanya aku ada masalah apa aku bisa sabar. Tiba-tiba kok sekarang aku udah nggak sabaran lagi. Oke. Nah itu bisa. Jadi kita bisa lihat dari berbagai aspek. Pertama kebiasaan kita sehari-hari perilaku. Kedua bagaimana kondisi emosi kita atau mood kita. Oke. Bisa dicek juga. Selanjutnya kita juga bisa aware dari kondisi fisik kita. Oke. Gitu. Jadi bisa dari berbagai sisi. Jadi dari sehari-hari tuh bisa banget ke detect. Tapi yang penting adalah kita menyadari dulu nih adanya perubahan-perubahan dalam ini kita kayak gitu. Terus solusinya tetep harus datang ke psikolog dan psikiater itu beda ya kak ya. Beda. Oh mungkin nanti aja di belakang. Itu jadi solusinya dari pertanyaan aku tadi itu solusinya tetep harus datang ke kayak kakak dan kawan-kawan yang seprofesi atau kita bisa tahu nih. Kita bisa ngelihat diri sendiri. Oh kalau aku kayak gini. Oh aku solusinya kayak gini. Gitu. Gimana? Bisa aja kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah dia nyadarin dulu there's something wrong ada yang berbeda dari diriku. Tapi menariknya kadangkala kita tuh gak sadar. Yang nyadar adalah orang sekitar kita. Biasanya kan ngelihat tuh eh lu kenapa tiba-tiba jadi kok diajak ngobrol gak asik lagi sih. Tidak tau. Sewot mulu. Atau kayak dikasih kerjaan apa isinya kok ngeluh mulu. Atau dikit-dikit sakit dan lain sebagainya kayak gitu. Terus solusinya gimana tadi kalau kamu bilang ya. Ya bisa aja sih kalau kamu merasa tidak sanggup lagi mengatasi stresmu atau mengelola emosimu dan lain sebagainya. Sangat disarankan dan direkomendasikan untuk pergi ke profesional. Profesional itu gak cuma psikolog dan psikiater sebenarnya. Betul. Apa aja tuh kak? Ya banyak banget sekarang juga ke konselor praktisi kesehatan mental tapi bukan latar belakang sekolah itu banyak juga. Oh gitu. Gitu tapi mereka dapat training untuk konseling. Itu gak apa-apa juga kalau mau kesana ke konselor bisa atau mungkin ke apa ya ke psikolog sangat direkomendasikan. Psikiater juga sangat direkomendasikan gitu. Atau bahkan ada beberapa orang yang merasa kayaknya aku akan lebih terbantu kalau pergi ke pemuka agama deh. Ya kayak at least kayak kalau kita katolik gak kedosa. Iya. Atau sebenarnya kan kalau kamu perhatikan Romo itu ada ruang konsultasi kan. Iya betul. Karena sebenarnya harusnya nih semua pemuka agama yang belajar ini yang aku tahu salah satunya katolik ya. Betul. Katolik dan Kristen yang aku tahu. Mereka juga dapat mata kuliah konseling sebenarnya. Itu at least bisa lah ngedengerin gitu. Menjadi pendengar yang baik. Ya. Begitu. Jadi gini Kak. Apakah hanya orang yang punya kesehatan mental aja nih yang harus ngerawat. Ngerawat kesehatannya mentalnya sendiri. Atau misalkan kita gak ada isu kayak kayak kayaknya gue mental health gue kena atau segala macem gitu. Itu gimana Kak? Arus yang sudah sakit dulu baru dirawat atau kita yang sehat tuh udah jaga-jaga kayak eh jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit gitu Kak. Kayaknya prinsip lebih baik menjaga daripada mengobati itu juga bisa kita aplikasikan pada kondisi kesehatan mental kita. Justru kalau kita gak pintar-pintar ngerawat dalam arti gini. Ngerawat tuh contohnya gini ya. Mengelola stres kita dengan baik. Atau mengelola emosi kita dengan baik gitu ya. Manajemen stres dan emosi yang baik. Itu kan selanjutnya bisa berdampak pada isu atau masalah kesehatan mental lain yang mungkin bisa jadi lebih berat kayak gitu. Jadi ya sebenarnya merawat kesehatan mental itu sebaiknya itu ya dilakukan oleh semua orang gitu sejak dini nih. Ya gitu sih. Jadi gak usah nunggu sampai sakit. Justru jangan nunggu sampai sakit karena kalau udah sebenar-benar kondisi parah. Justru mereka gak akan merasa tidak akan bisa untuk taking care of themselves gitu kan. Gitu. Seperti itu. Oke. Cara kesehatan. Sorry. Cara merawat kesehatan mental yang bener atau rekomendasi dari kakak deh. Biar misal diikuti sama teman-teman juga mungkin di rumah gitu kan. Kayak. Mungkin teman-teman di rumah kan ada yang sekolah. Kerja kan kita gak tau ya. Kayak teman-teman di rumah. Mungkin aduh kayaknya aku belum ada waktu deh buat ke mana ke counseling apa segala macem. Mereka mau ngejaga kesehatan mental mereka tuh caranya tips dari kakak apa sih kak? Oke. Jadi mungkin ini kaitannya dengan yang namanya self care. Self care itu adalah berbagai aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk merawat diri kita. Yang juga pasti akan berkaitan dengan kesehatan mental kita gitu ya. Dan itu tuh bisa dari berbagai aspek. Bisa mulai dari spiritualitas. Misalnya nih kalau teman-teman spiritualitas misalnya apa? Senang meditasi. Ikutlah meditasi. Atau menurut teman-teman berdoa itu salah satu cara saya untuk menenangkan diri. Menjaga mental saya biar lebih tanda kutip ya. Aku pakai tanda kutip. Lebih baik lah gitu. Ya silahkan aja putinin berdoa. Kalau misalnya pinjam kalau dari katolik itu apa? Misalnya Novena, Rosario. Itu sebenarnya kalau bisa jadi salah satu cara kalau kamu pernah dengar teknik mindfulness loh. Karena kan mau nggak mau kita akan being aware, being present, berdoa gitu kan. Itu bisa. Itu spiritualitas. Yang kedua bisa rawat dari segi fisik. Perbanyak aktivitas fisik. Lebih aktif. Jadi jangan banyak rebahan. Jangan jadi kaum rebahan ya kan. Nah meskipun aku juga suka rebahan. Kayobi suka rebahan juga nggak? Banget dong. Betul. Tapi jangan terlalu harus balance gitu. Anda berubahan dengan olahraganya atau aktifnya. Paling nggak keluar rumah lah gitu. Oke. Selanjutnya bisa juga dari segi self care itu merawat dari kondisi psikologis kita contohnya. Ya itu tadi latihan-latihan yang bisa untuk manajemen stress atau apalagi yang lain ya. Yang lain misalnya juga bentuk komunitas atau ikutlah komunitas atau kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang bisa support kamu. Oke. Gitu. Yang dibilang positive vibes ya. Nah itu penting tuh. Contohnya masuk ke OMK Teresia. OMK Teresia sekalian ya. Ya itu bisa juga. Bener ya kaya. Yang positif. Tujuannya untuk biar kita bisa lebih bertumbuh dan berkembang. Itu kan penting ya. Ya bener kak. Terus lakukanlah hobimu. Itu kan sederhana sebenarnya. Ya bener kak. Kalau nggak tahu. Banyak tuh aku klien-klien yang kak aku nggak tahu hobiku apa. Oke. Try to explore gitu. Explore aja ikut aja berbagai kegiatan. Nanti mana yang disuka eliminasi itu nggak apa-apa juga. Bener. Terus selain itu apalagi ya. Tadi udah sampai mana tuh. Oh bicara lah dengan orang-orang yang kamu percaya. Oke. Itu juga bisa. Nah itu berarti ada kaitannya dengan mencari support system yang tepat. Gitu kan ya. Gitu. Jadi justru ketika kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja nih. Jangan sendirian. Oke. Gitu karena. Malah butuh harus ada teman cerita ya kayak mungkin ya. Ya sebenarnya tujuan lain selain kita bisa mengeluarkan apa yang kita rasakan dan pikirkan. Kita jadi punya alternatif pandangan baru. Kalau misalnya kita sendirian aja. Itu bikin kita jadi pemuter sama pikiran kita sendiri. Oke oke. Jadi yang kamu percaya pikiranmu doang gitu. Padahal mungkin ada hal lain yang orang lain bisa lihat kayaknya kamu kesini deh. Itu malah membantu dia gitu. Itu salah satu cara lain untuk self-care juga. Terus yang lain self-care lain ya reward yourself. Kayak healing gitu ya. Kayak jalan-jalan mungkin bisa jadi dia. Bisa apresiasi dirimu sendiri. Kasih reward. Dan sebenarnya reward nggak harus selalu melulu dengan jalan-jalan atau belanja. Betul. Bisa hal lain misalnya. Aku hari ini udah capek banget kerja. 8 jam aku kerja. Malam ini aku mau matiin HP. Aku mau kasih diriku waktu me time. Itu aja udah bentuk apresiasi sebenarnya. Bentuk self-care juga. Kayak gitu. Terus oh ini tambahan. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Kayak yang tadi aku bilang. Bahwa kondisi fisik kita terkaitkan dengan kondisi mental kita. Betul. Menjaga kesehatan fisik. Salah satunya dengan pola hidup sehat. Kalau diet ya diet lah yang bener. Ya betul. Kalau perlu konsul lah ke dokter. Jangan diet-diet sendiri yang ujungnya malah membuat kamu jadi sakit gitu. Terus apa lagi. Istirahat yang cukup. Ini yang suka orang-orang tuh ngerasa. Kalau aku istirahat aku buang waktu. Padahal istirahat itu bagian dari produktivitas dan menjaga kesehatan mental kita. Kayak gitu. Jadi tidur cukup. Istirahat yang cukup. Satu lagi. Kalau terkait dengan pola hidup sehat apalagi itu. Apa Yobi contohnya yang lain. Pola hidup sehat. Olahraga. 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 Jangan pikir yang gede-gede juga. Aku juga kadang mageran sih. Kalau harus yang kayak. Ayo kita kemana gitu. Kadang kan. Aduh males banget gue. Dogging gitu ya. Kamu pagi-pagi mager banget. Iya gitu. Iya. Bisa aja sesederhana dengan stretching. At least kamu memakai tubuhmu untuk beraktivitas. Gitu. Terus apalagi yang lain. Ya udah kayak lari-lari dikit. Jalan kaki. Jalan kaki aja ya. Itu kan sebenernya gak terlalu susah ya. Ya betul. Atau kalau jalan keluar kayak mager banget. Ya udah jalan aja dari kamar ke kamar. Dia kalau jauh ya. Iya. Bolak-balik aja terus menerus. Ya udah gitu. Yang penting jangan diem. Ya betul. Gitu sih. Tapi aku ada satu pertanyaan dari aku pribadi ya. Kayak menarik. Kayak kakak tadi nyinggung tentang cari orang yang bisa dipercaya. Sedangkan beberapa kan sekarang ada trust issue yang di dia ini tuh udah gak ada yang bisa dipercaya. Pasti pernah denger lah temen-temen juga gitu. Aku sih pengen nanya ya kaya. Ada beberapa orang yang bener-bener kayak bener-bener stress. Bener-bener stress dia gak bisa ngapa-apain. Jangankan mau aktivitas kayak kakak tadi bilang ya. Dia bahkan mau buka mata melek lagi aja kayak udah males banget. Sedangkan itu kan kita harus ngobrol ya. Kalau udah kayak gitu kan kita harus mengeluarkan seenggaknya cerita sama orang. Tapi dia kena trust issue. Di dunia ini tuh gak ada yang bisa dipercaya. Itu menurut kakak gimana sih kak? Cara penyelesaiannya nih. Oke. Itu biasanya terjadi sesuatu dengan mungkin dia punya pengalaman buruk ya. Dengan orang lain. Pergilah ke profesional. Kami kan disumpah untuk menjaga kerahasihan kan. Betul. Kami juga belajar untuk memfasilitasikan sebenarnya. Pergilah ke profesional gitu. Karena kalau misalnya ini tadi didiemin. Kita diemin kayak makin kita tidak pergi keluar ya itu tadi. Kita ngeblek aja sama pikiran kita yang tadi aku bilang gitu. Stress. Dan jadinya kayak apa ya. Kayak bola salju atau mungkin. Jadi muternya gitu terus. Siklus yang gak akan pernah selesai. Aku gak percaya sama orang. Gak bisa cerita. Stress ku penuh banget. Kayak kita wadah nih udah penuh banget. Tumpah-tumpah makin parah kan. Begitu terus. Pergilah ke profesional gitu. Itu pertanyaan pribadi aja sih Kak. Atau ini Yobi mungkin ya. Kadang kan kita susah untuk cerita sama orang yang tadi kamu bilang. Betul. I get it banget sih. Apalagi sekarang nih anak-anak muda. Apalagi banyak yang kayak gitu ya. Aku trust is you gitu ya. Ya gitu. Bener. Aku trust is you gitu ya. Nah. Salah satu cara lain. Oh aku lupa berarti. Yang bisa dilakukan untuk menjaga. Merawat si self care tadi. Kalau kamu pernah denger teknik journaling. Aduh ini belum pernah nih Kak. Mainku kurang jauh dari apaan tuh Kak. Ini temen-temen juga ada yang dingin juga ya. Jurnaling ini apa sih Kak. Jurnaling itu basically kita. Melakukan pencatatan ya. Tentang pesharian kita. Yang tujuannya untuk memproses pengalaman dan emosi yang kita rasakan. Oke. Gitu. Jadi. Jurnaling ini kan. Disitu kita bisa mengungkapin apa sih yang saya rasain. Apa yang saya pikirin. Kejadian apa yang berpengaruh kesitu. Sehingga kita jadinya bisa menata juga pikiran kita. At least dia nulis. At least dia keluar gitu. Dari si putaran. Pikiran yang Claudi tadi gitu loh. Nah gitu. Jadi kadang gak apa-apa kalau emang merasa belum mau. Ke psikolog, psikiater. Karena mungkin dengan berbagai alasan. Soalnya mungkin biaya dan lain sebagainya. Iya betul. Temen-temen gue terasanya kok gak bisa diajak bicara. Iya. Tulis aja dulu. Itu kadang membantu. Mungkin aku mau kasih analogi. Tentang. Kita ini anggap aja kayak plastik. Plastik. Esteh. Yang di abang-abang. Ecekek. 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 Wadah kita segitu-gitunya. Setiap hari kita pasti ngalamin sebuah peristiwa. Iya. Ada residunya tuh masuk. Satu. Satu. Ketika itu kita tidak belajar ngeluarin. Dia suatu saat akan penuh. Akan penuh bisa tumpah atau sobek. Betul. Nah tugas kita adalah sebenarnya belajar untuk bolongin. Kita yang bolongin. Jadinya si itu keluar apa segala sesuatu yang residu tadi. Emosi. Emosi kita. Stress kita. Dia keluar pelan-pelan. Biar dia gak jadi tumpah. Kan kalau kita yang bolongin. Kita tahu otak karannya harus keluarnya begini-gini nih. Iya betul. Cara bolonginnya gimana nih. Tadi saya bilang tentang self care. Oke. Gitu. Salah satunya dengan si jurnaling tadi. Mantep sekali nih pemasan kita ya kak ya. Oke kita lanjut. Solusi apa sih ke memperbaiki. Yang biar bisa kita memperbaiki kesehatan mental kita nih. Kalau kesehatan mental kita tuh udah menurun gitu. Solusinya apa sih kak? Balik lagi yang tadi sebenarnya. Balik lagi yang tadi ya kak ya. Perbaiki dulu. Biasanya kalau aku. Aku melihatnya. Kalau orang-orang yang sudah punya. Sudah mengalami. Masalah kesehatan mental. Yang paling pertama terdampak itu pola hidupnya. Oke. Biasanya gitu. Tidurnya jadi kurang. Atau terlalu lebih. Makannya jadi berantakan. Dia gak pergi keluar rumah dan lain sebagainya. Itu dulu yang diberesin. Biasanya kalau aku begitu. Oke. Jadi ajak dia untuk. Ayo jadwalin makan dulu paling gak. Jadwalin dulu tidurnya yang benar. Self hygiene nya diperbaiki. Mandi deh paling gak hari ini gitu. Oke. Kayak gitu. Nah terus ya. Ketika memang sudah merasa. Tidak mampu lagi mengelola itu. Sekali lagi. Pergilah ke profesional. Gitu. Kayaknya. Habis ngobrol sama Kapipin. Gue jadi mikir kayaknya. Kesehatan mental gue tuh. Aduh. Tadak berat soalnya ya. Oke. Mungkin Kapipin ada pesan-pesan mungkin. Buat temen-temen di rumah. Kapipin punya pesan apa nih. Yang pengen Kapipin sampein ke temen-temen di luar sana. Hmm. Kesehatan mental kita itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Karena gak ada kesehatan tanpa kesehatan mental juga. Oleh karena itu. Yuk. Cobalah. Untuk mengelola. Atau. Merawat. Kesehatan mentalmu. Dengan berbagai cara tadi. Termasuk kegiatan sehari-hari. Yang sederhana aja deh. Nah itu. Agar supaya. Kesehatan mental kita terjaga. Dan pada akhirnya tetap bisa produktif. Tetap bisa. Yang tadi saya bilang. Tetap bisa ngerasa sejahtera. Gitu. Oke. Tambahan satu lagi. Apa tuh Pak? Kalau ada masalah. Dan ngerasa gak bisa ngelola. Pergilah ke profesional. Seperti psikiater, psikolog, atau konselor. Tetap sekali. Terima kasih Kak Pipin. Untuk harinya. Hari ini. Udah mau sharing banyak banget sama kita-kita di T-Pod ini. Kita udah sampai ujung akhir acara nih Kak. Makasih banget dari aku juga. Aku jadi banyak belajar sama Kak Pipin. Temen-temen juga pasti bisa ngambil hikmah dari nonton. Podcast kita hari ini. Kita udah sampai di penghujung acara. Jangan lupa follow IG-nya omkteresia. At omkteresiajkt. Sama jangan lupa subscribe di bawah. Sama nyalain lonceng kalau boleh. Ya kan? Gereja Teresia, Jakarta. See you next time. Bye guys.